Selamat pagi Indonesia, berjumpa kembali RHLGTV. Dan suka budaya Batak membuatnya tahu budaya Batak dan Torombo Marga-Marga Batak. Naman lengkapnya Han Sebastian Adilinata, 21 tahun, walau lahir di Jakarta dia sangat fasih berbahasa Batak Toba. Herannya dia masih lajang tetapi anggota jemaat HKBP Sudirman, cita-citanya justru ingin menjadi pendeta HKBP di Amerika Serikat. Satu lagi dia ingin mencari jodoh putri Batak. Boru Batak Nauli Dohot Naburju, katanya. Selain bahasa Batak Toba, dia tentu tahu bahasa Tiongwah dari kedua orang tuanya, bapak ibunya, Tiongwah kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Anak muda ini sangat bersemangat dalam belajar. Selain kemampuan bahasa, suka bicara dan punya kemampuan nalar hukum yang jeli, dan fokus mengejar konsentrasi hukum di hukum ekonomi dan bisnis. Selain keterlibatannya dalam organisasi, kompetisi hukum, dia juga telah melakukan beberapa magang di beberapa firma hukum bergensi dan beken untuk meningkatkan keterampilan hukumnya. Saat ini Hans, magang hukum di Andreas, Sheila Partners. Peraih gelar sarjana hukum dari Katolik Atma Jaya, Jakarta hanya 3,5 tahun ini. Sebelumnya lulus dari SMA Metodis di Bandengan, Jakarta Utara, itu sebab sebagai seorang sarjana hukum dia mendalami banyak bidang yang dengan berbagai latihan. Misalnya, dia ikuti antiterus persaingan, penerbangan dan antariksa, perusahaan, infrastruktur, kepailitan restrukturisasi, hak kekayaan intelektual, dan litigasi. Hans memulai kesukaan belajar bahasa Batak Toba ketika dibawa orang tua ke Tebing Tinggi dan mengunjungi Danau Toba. Pulang ke Tebing Tinggi selama setahun sekolah di sana kelas 1 SMP. Di sana dia belajar dengan anak-anak Batak. Sejak itu tertarik bahasa Batak, kesukaan itulah kemudian melansasinya memperdalam budaya Batak Hans menjadi inspirasi bagi teman-temannya di Tebing Tinggi belajar bahasa Batak. Ditanya, apa yang ditemukan Hans dari mempelajari kearifan lokal Batak? Menurutnya, nilai-nilai Batak yang dalam yang mendasari hidup, yaitu falsafah ungkapan filosofis. Ada satu ungkapan filosofi Batak yang mendalam. Misalnya, Marbisuk Songon Ulog, Marroha Songon Darah Pati, yang walau juga dalam Kitab Suci ada ungkapan ini. Ajakan bijaksana dan tulus dalam setiap hal, bincang-bincang ini lebih banyak berbahasa Batak Toba, kami sengaja, selain membuktikan kevasihannya Hans sebagai narasumber lihai berbahasa Batak Toba. www.suaratapian.com.suaratapiantv Khususnya masyarakat Batak yang multikultural. Redaksi bisa dikontak di HP 081316518619 untuk meliput dan wawancara di podcast. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!